Bermain Minecraft ternyata bisa membuat seorang anak menjadi kertas, bahkan pintar. Hal ini bukan karena gue yang mengatakan tersebut, karena ada sebuah penelitian dan artikelnya. Di sebuah artikel yang berjudul Minecraft and Your Brain, How To Gaming Can Make You Smarter, jelaskan bahwa seorang anak bermain game Minecraft memiliki tiga manfaat terhadap otak mereka. Padahal ketika kita melihat di Indonesia sendiri, bahwa kita bermain game itu pasti bakalan dimarahi oleh orang tua. Bahkan seorang anak pun bisa dilarang untuk bermain game online, bahkan juga bermain game Minecraft. Katanya bisa membuat kita menjadi malas belajar, malas beribadah, bahkan dicap sebagai anak malas dan anak nakal. Namun sekarang game-game tersebut sudah banyak banget manfaatnya, dan gue pun baru menyadari hal itu. Padahal dulu gue sering banget bermain game ketika SD bahkan SMP untuk bermain game Minecraft. Dan gue baru tau menyadari bahwa game Minecraft memiliki banyak manfaatnya. Dan disini gue akan jelaskan tiga manfaat tersebut sesuai dengan artikel yang sudah gue baca. Pertama, game Minecraft bisa mengembangkan kemampuan kreativitas pada otak. Apa itu kreativitas? Kreativitas itu adalah berpikir dengan menciptakan suatu hal yang baru. Dalam game Minecraft, saya sering diberi pilihan bermain di mode kreatif. Mode kreatif ternyata dapat membantu otak untuk berpikir dengan bisa menciptakan suatu hal yang baru. Seperti membangun sebuah rumah yang kita impikan di dunia Minecraft. Ketika kita ingin membangun sebuah rumah di dunia Minecraft, maka otak kita akan terus berpikir. Dan bagaimana caranya agar otak kita dan diri kita sendiri bisa mewujudkan rumah yang kita impikan di dunia Minecraft. Sehingga hal tersebutlah yang membuat kita bisa menjadi sangat kreatif. Dan dalam pelajaran di sekolah, kemampuan ini sangat dibutuhkan. Semisal pengerjaan tugas bergambar atau kerajaan tantangan. Anak-anak yang sering bermain di Minecraft akan jauh lebih senang dan akan berpikir untuk menciptakan sebuah karya yang sangat unik. Sehingga tidak jarang anak yang sering bermain di Minecraft jauh lebih seni dibandingkan yang tidak bermain di Minecraft. Kedua, Problem Solving dan Critical Thinking. Apa maksud dari Problem Solving dan Critical Thinking? Problem Solving merupakan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah dengan sangat cepat. Sedangkan Critical Thinking adalah berpikir dengan kritis. Semisal dalam dunia Minecraft, kita memasuki dunia survival misalkan. Jelas yang harus dilakukan adalah bertahan hidup agar tidak mati kelaparan atau diserang zombie. Proses bertahan hidup ini membuat kita berpikir untuk menyelesaikan masalah. Bahkan ketika kita belum menemukan tempat tidur dan makanan, otak akan terus berusaha berpikir dan memberikan pilihan. Ingin membangun rumah selama-selama malaman atau mencari makanan dan domba ketika malam hari. Pikiran yang diciptakan otak tersebut bisa dikatakan sebagai proses berpikir kritis. Hal tersebut bila kita sudah memasuki pelajaran di seolah akan benar-benar berguna. Terkait pelajaran matematika. Karena matematika itu memerlukan analisis yang kuat. Namun tidak jarang orang tua melarang kita untuk bermain game, bahkan Minecraft. Padahal bila kita bermain 1-2 jam setiap hari dapat membantu pelajaran di sekolah juga. Ketiga, suka berkolaborasi dan suka bekerja dengan tim. Ternyata bermain Minecraft tidak akan membuat anak menjadi no life atau antisosial. Di dalam game Minecraft kita akan disuguhkan dengan multiplayer game. Di mana kita bisa memasuki server dunia Minecraft milik player lain. Mereka yang sering bermain Minecraft dengan multiplayer ternyata memiliki kemampuan adaptasi dan mampu berkerja sama dengan tim. Ketika bermain dengan player lain, kita akan mulai membahas dan mengemati perilaku bagaimana ia bermain. Bila terjadi sebuah kekalahan, maka hal yang dilakukan player game Minecraft pada mode multiplayer adalah berbicara dengan player yang bersakutan. Hal tersebut juga dibahas dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Bahwa salah satu dampak baik dari game adalah dapat meningkatkan kemampuan berkerja sama. Dan uniknya di luar negeri sana, tepatnya di Amerika Serikat, ingin mengembangkan kurikulum berdasarkan game Minecraft mulai dari anak TK hingga kelas 5 SD. Dalam jurnal yang ditulis oleh Tim Dewan Nasional Guru Matematika, dijelaskan bahwa permainan game Minecraft bisa dibuatkan bertahap untuk proses belajar anak dari TK hingga kelas 5 SD. Di mana untuk anak taman kanak-kanak atau TK, diajarkan proses pengendalian terkait cubes atau balok. Anak-anak akan diberikan tugas untuk membuat kereta api dengan menggunakan balok, panjangnya itu 11 sampai 19 balok. Lalu setiap anak akan diajarkan untuk menghitung balok tersebut. Di kelas 1, anak-anak akan diajarkan bagaimana caranya membangun sebuah bangunan mulai dari 1 balok hingga 20 balok. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan berpikir dan tambah-menambah dalam matematika menggunakan Minecraft. Di kelas 2 dan di kelas 3, anak-anak diajarkan untuk mengerjakan soal matematika, pengurangan, dan penjumlahan. Semisal, 10 balok dikali 10 balok, lalu dikurangi 9 balok. Hal tersebut diajarkan untuk melatih perkalian dan pengurangan menggunakan problem solving. Di kelas 4 dan di kelas 5, anak-anak yang belajar menggunakan kurikulum Minecraft ini akan diajarkan bagaimana mereka sudah menggunakan rumus balok atau rumus volume. Semisal, rumus volume balok adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Setelah itu, anak-anak disuruh menghitung beberapa balok yang mereka gunakan. Sehingga ketika mereka hendak membuat sebuah rumah di Minecraft, mereka sudah akan memperkirakan berapa balok yang akan dibunuhkan untuk membangun sebuah rumah. Hal ini tentu hampir sama dengan dunia nyata. Di mana ketika seorang mandor ingin membuat sebuah rumah, mandor tersebut akan memperkirakan berapa balok batu-bata yang diperlukan untuk membangun satu buah rumah. Kalau kalian bagaimana terkait dengan pembahasan ini, coba tuliskan di kolom komentar. Dan enjoy aja!